Partai Amanat Nasional akhirnya menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Ketua umum PAN Zulkifli Hasan Mergaskan tidak ada barter yang disepakati dengan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah. Pengumuman bergabungnya PAN di koalisi pemerintah berlangsung di Istana Merdeka. Dengan bergabungnya PAN ini, Zulkifli mengatakan sikap PAN di DPR akan mendukung program pemerintah. Sejauh ini PAN belum menyampaikan hal ini kepada koalisi merah putih pimpinan Prabowo Subianto. Ada pun alasan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyambut baik bergabungnya PAN yang diharapkan bisa membantu menghadapi tantangan ekonomi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. Dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Menyikapi keadaan ekonomi kita yang terkait dengan ekonomi dunia, Saatnya lah PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu, bersama-sama. Untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan. Oleh karena itu PAN sebulat kami menyatakan, sepakat bulat, menyatakan kepada Bapak Presiden PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program-program pemerintah.